Aksi unjuk rasa kembali dilakukan oleh Aliansi Pemerhati dan Pendagakan Perda Kota Jambi di depan gedung DPRD Kota Jambi terkait dengan persoalan perizinan Helosapa dan perusahaan Tedmon yang berada di sekitar bandara. Rabu 19 Oktober 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menemui para aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Jambi terkait persoalan perizinan Helosapa dan perusahaan Tedmon di Kota Jambi. Dalam pertemuan tersebut, Aliansi Pemerhati Penegakan Perda Kota Jambi ditemui langsung oleh Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, June Di Singarimbun dan juga Kepala Dinas PTSP Kota Jambi, Fahmi, serta Satpol PP Kota Jambi. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, June Di Singarimbun menyampaikan bahwa Satpol PP Kota Jambi harus segera melakukan kenyegalan terhadap perusahaan Tedmon yang tidak memiliki perizinan di Kota Jambi ini. Sementara terkait perizinan Helosapa, dirinya menuturkan tempat tersebut memiliki perizinan melalui OSS Pusat, sehingga PTSP Kota Jambi akan menyurati terlebih dahulu tempat Helosapa tersebut. Si pendapatan kita, tadi kita sudah rapat, tentang PTSP, satu BPD, masalah TETNO dan THP, jadi kalau masalah TETNO sudah didilaskan oleh PTSP, maka itu sudah menyelai aturan, tadi juga kita rekomendasikan, satu BPD itu disurut, sehingga lagi tutup, karena itu sifatnya industri. memang bidang itu tidak berusaha industri industri, kita berusaha sebetulnya. Tentang salah TETNO sahabat, tadi sudah kita berusaha dengan PTSP, bahwa mereka ingin OSS, hanya OSS, sehingga kita juga harus ada proses, untuk mematalkan izin OSS, karena tadi, PTIT sudah mengurangi, kemudian Prak Pusat, untuk menjual kembali, pemerintah yang dibuat untuk OSS itu, itu lah hasil yang terjadi, tapi kalau kita berusaha, kita akan menjual ke satu BPD itu, segera bisa ganti. Sementara itu, Ardi, selaku koordinator aliansi pemerhati penegakan, Perda Kota Jambi, menunturkan, bahwa perusahaan TETMO tersebut, hanya memiliki izin toko, dan tidak mengatangi izin wilayah, untuk perbudangannya. D-nya meminta, untuk pemerintah Kota Jambi, dapat tegas, dalam menegakkan Perda, yang ada di Kota Jambi ini. Kota Jambi, hadir ke DPR Kota ini, meminta, ya, ketegasan Satpol PP, selaku penegak Perda, terkait masalah, produksi TETMO, yang mana, TETMO itu, hanya mengantungin izin toko, dan wilayah pun tidak wilayah, pergurangan ya, wilayah pabrik. Yang kedua, terkait masalah Helosapa, yang mana Helosapa, tadi sudah sangat jelas, penjelasan dari, kepala PTSP, mereka mengantungi izin OSS, ya, pada dasarnya, panggaraan Perda yang mereka, panggara, itu harus diambil tindakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!